Intro Liat Apakah Apakah aku sudah seperti artis Liat dong Wow ini wages artis Ini wagesnya mbak nunung Coba liat bling blingnya Jadi Aku tau perempuan itu memang suka yang namanya sepatu Aku pun suka sama yang namanya sepatu Slop-slopan Apalagi karena wages dipakainya nyaman ya Tapi mbak nunung ini punya lebih dari 100 pasang Ya enggak ya Kebanyakan Semuanya wages Karena memang apa Karena paling nyaman Dan enteng kan karena ini kan bikin Aku jadi enggak beli langsung Kalau beli kan berat-berat banget Oh semuanya custom made gitu ya Jadi ini pakai Kristal-kristal beneran nih Iya Dan ini yang ngedesain siapa Sendiri Ya Aku sendiri Aku punya Aku pernah beli yang kayak gini gitu Cuman udah Terus akhirnya Bikinin kayak gini Sekian pasang gitu Oh gitu Hebat banget loh Ada berapa ya Ada berapa ya Aku tadi bilang 100 lebih 140an lah kok pokoknya 140an Berarti rumahnya berapa tingkat Enggak Atau ada satu rumah khusus Enggak ada tempat sendiri buat sepatu Jadi aku tuh warna hijau itu ada beberapa hijau Ada hijau tua Ijo ini tuh Kalau merah ya Ada beberapa merah Coklat ada beberapa coklat Dan tau enggak Kita tuh jodoh banget Ukurannya 36 sama Jadi kalau aku mau pinjem boleh ya Enggak pantus kalau pakai badges Sarah Sarah kan kecil Jadi harus B badges kan khusus orang untuk yang Ini aku kayaknya pantus Emang harusnya gimana Kalau Coy pakai Enggak kan ya Kalau Sarah itu pantusnya yang high heel Kayak gitu Kayak gitu Oke oke silahkan duduk Silahkan duduk lagi Tapi benar-benar badges ini memang nyaman sekali Jadi kalau Enteng kan Enteng banget Cuma yang aku heran adalah Lebih dari 100 Jadi 140 140 Nah kalau misalnya pesen lagi Pesen lagi Kalau pesen tuh sebulan sekali Atau dua bulan sekali Kemarin tuh yang harus setiap minggu Aku pesen Setiap minggu Karena kan kemarin ada kerjaan stripping Kan ya Stripping dan Di pekerjaan itu kan Ada cerita-cerita tradisional Yang gini Dan aku tuh orangnya kebetulan Gak bisa nge-match gitu loh Apa Nge-match Oh Mix and match baju Gak bisa Aku tuh hanya jadi putak gitu Jadi Kalau aku pakai biru Ya harus biru gitu Kalau biru muda Ya harus biru muda Oh daripada pusing Mikirin yang ini bagus Amap Udah ini aja gue pasang-pasang gitu Kalau Seperti Sarah kayak gini Pantes Kalau buat aku bingung Pakai baju kayak gini Ya harus abu-abu sepatunya Oh iya iya Ya sebetulnya harus abu-abu sih Cuman aku Aku gak punya sepatu abu-abu Aku mesti beli Tapi ini kan matching banget Ya dimatching-matchingin aja sih Cuman kalau misalnya Setelah pesen setiap minggu itu Terus yang lainnya Semakin penuh dong Ya karena aku kan koleksi Jadi kalau koleksi itu Kebetulan kan Kalau mau diminta itu sayang gitu ya Mending aku kasih Umpama ada temen yang datang Kasih dong sepatunya Yuk kita pergi aja yuk Kamu beli yang cocok gitu Ntar aku yang bayar gitu Kalau sepatu-sepatu yang udah Ditata di kaca itu sayang gitu loh Ya tapi berarti kalau pesen lagi Tambah penuh dong Iya emang kebetulan bikin lemari kaca Terus ada sih tempat-tempatnya juga ada Jadi lemarinya harus bikin lagi Yang ngurusin ada asisten Anda ngurusin-ngurusin semua Jadi apa Kalau artis gitu ada khusus untuk wedges Asistennya Enggak Khusus enggak Jadi lemarinya harus bikin lagi enggak Bikin-bikin Jadi bikin terus Bikin terus Enggak Banyak banget Jadi kalau belanja Emang Syahrini Kalau Syahrini Aku lebih banyak dari Syahrini loh Masa sih Iya cuman aku tas belanjaan Yang bisa dilipet-lipet gitu loh Yang untuk ke supermarket Keren untuk naro terong Sama pete oke Terong Aku lagi seriawan Jangan bikin aku tertawa Kalau tas sama Kalau wedges oke pesen Kalau tas pas lagi itu Shopping-shopping Kemana belanja gitu Kemarin banyak kan lagi sakit gitu Jadi Habis disuntik kan Kalau suntik kan sampai 18 kali suntikan Sampai Gitu habis suntik gitu kan Bener-bener nangis Sampai sama suami Ayo cari tas yuk Alasan banget Enak banget suaminya Oke banget Habis disuntik Aku mau suami Maksudnya aku mau suami kayak gitu loh Dan aku mau suami Oh enak banget Teri tas yuk Oh masih nangis Sampai nangis Kan sakit disuntik kepala Lupa Lupa sakitnya Lupa di bawah jalan-jalan gitu Udah lupa Beli berapa biji tas Enggak Paling cuman beli dua Satu Enak banget ya Aku nih aku baru disuntik-suntik juga Aku pengen tas Gak ada yang ngebeliin Aku beli lagi itu sendiri Mbak Katanya juga lagi ini Kemarin-kemarin aku denger juga lagi Apa Coba diet Kan tadi pola makan itu Diet Ya memang sama dokter jantung Kemarin aku disuruh diet ya Dulunya tuh aku pernah diet ya Apa namanya Metabolis Balance Itu bener-bener aku yang berhasil banget Apa sih Apa sih Jadi Apa ya Kayak Darah itu Darahnya memang dibawa ke sana Dari dokternya disana Soalnya gitu Jadi sepuluh hari Pas minggu kemudian Baru dapat jawaban Bahwa dikirimnya pola makan hidupnya itu Pola makan Apa Apa aja Jadi Setiap Makannya itu Makannya itu gak makan nasi Gak makan bangsa bumbu-bumbu yang sudah dikemas Jadi buminya harus yang bener hasil bumi Fresh 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 Terus Gak boleh makan kecap Cuman Semua itu cuman makan Garam Jadi apapun gak boleh Dan itu makannya Maksudnya Garam boleh Maksudnya masakan itu cuman Jalan garam sama bumbu-bumbu yang hasil dari bumi itu Dan makannya cuman dijamin Dan itu digeramin semua Dan gak boleh buah ini Dicampur ini gak boleh Kalau buah semangka ya semangka doang Oh diatur gitu Jam 8 Jam 2 Sampai jam 6 Tapi selama jedah jam itu Kosong gak boleh Se Apa Gak boleh ngemil gitu Gak boleh ngemil Apapun permen aja gak Kecuali air putih Oh gitu Aku 3 bulan turun 17 kilo Wow Berasa lebih sehat Nah itu sehat banget Sehat banget Terus Sehat aku merasakan bahwa hidupku ini sehat banget Terus Tapi gak tersiksa Enggak Ya kalau pertama-pertama Itu pas detoxnya Itu tersiksa Makanya waktu diet itu juga Keluarga harus bener-bener yang Mendukung Jadi kayak orang mau apa ya Kayak orang Gimana ya Emosi apa Kalau ngelihat masakan gitu Oh ngelihat kerupuk Ya apa yang ini Jadi mbak-mbaknya di rumah itu Kalau masak nunggu saya berangkat syuting Gitu Jadi biar gak bau-bau apa Biar gak ada Yang dimasak bau-baunya ya makanan saya gitu Terus Turun Terus aku dapet program yang jalan-jalan kuliner Aduh Itu langsung ya Ini tantangan ini Coba Enggak dijalanin ini pekerjaan Jangan jadi alesan Karena katanya Acara traveling kuliner itu kan cuman icip-icip Bukan gak bising Jangan salah icip-icip itu kalau gak enak Kalau enak banget Jadi udah Kalau Gak enak gitu Tapi kan kita tetap harus Uh enak Ini enak banget Tapi kalau Yang enak sampai pesen-pesen Pesennya nanti buat di hotel Oh gitu Apa kebawa-bawa Nah itu Naik berapa kilo Naiknya udah Naiknya lebih dari turunnya gak Gemuk ini gak pernah gitu ya Dulu sebelum diet itu aja gak gemuk Jadi udah hancur-hancuran Dalam satu tahun program itu Iya gak dicoba lagi aja dietnya Nah sekarang aku diet Tapi menurut dokter Jadi dokter yang atur Jadi ahli gisi yang atur Ada ahli gisi nutrisinya Memang susah ya kalau untuk ngurusin Kalau untuk ahli gisi nurunin Tapi paling gak mencegah Karena sekarang dokterku jantung Menghancurkan aku harus diet Harus diet Oke jadi pola makan sekarang dijaga juga ya Biasanya kan harus makanan yang bersih-bersih Yang dari ayam apa segala macam Kalau olahraga Olahraga ya treadmill di rumah Terus apa itu matahari Ya gerak-gerakin badan Tapi sama ngelihat matahari gitu Emang apa sih? Apa sih gerak-gerak badan? Aku gak tau Ya kayak senam gitu Tapi harus menghadap matahari gitu Cuman gak ngadap gitu Jadi matahari disana kan Cuman nyari keringat aja Oh supaya kena panasnya Ini juga kebakar Karena kan aku parah kan disini Banyak sumbatan Oh iya iya Jadi biar kena panasnya ya Itu-itu aja Sama suami gak olahraganya? Iya ditungguin sama suami Ditungguin terus Aku suami ikutan gitu loh Ikutan 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 Kalau pas aku senam Dia juga di sebelah ku Ayo Masih aku semangat Semangat gitu Iya bener Soalnya kalau olahraga Kalau sendiri itu Biasanya kita berasa Ah boring gitu kan Berasa basi Ah gitu malas Kadang-kadang kalau drag muncul Ya kasih musik host ya Oh Oke banget Jadi inget masa lalu ya Ayo ya Biar ini Biar ini Biar labu-labu host Kalau gak biar Masih muda Iya ya bener-bener Kalau misalnya Biar cepet langsing juga Pakai wedgesnya aja Katanya kalau Kakinya pakai hak tinggi Katanya kalau sambil jalan cepet Itu biar bisa lebih langsing gitu Cepet Ya kejungkel-jungkel Kejungkel-jungkel Jadi sekarang Makanan ada yang Ada pantangan gak sekarang? Banyak banget pantangannya Kayak basuh gitu Gak boleh matah banget gitu Ya sementara ini Lagi gak makan daging dulu Lagi gak makan nasi Ya pastinya lah Pedas gak boleh sama sekali Kayak misalnya Rendang pakai nasi panas Pedas banget Itu kan enak banget ya Sama Aku pulang aja ya Enggak kan aku cuma nyebutin aja Sebelah-sebelah sini ada gak sih Ada Ada Ikan asing Aduh Kasih petai Iya gitu Aku juga kemarin-kemarin lagi daya Itu yang paling ngengin Kita kalau ngomongin aja gak apa-apa Katanya kalau kita banyak omongin Jadi itu terapi Supaya kita gak terlalu kangen Gak terlalu itu Jangan sambil ngences ya Yang paling dikangenin apa? Aku Pedas yang paling dikangenin Sambal Karena aku tuh maniak banget ya Maniak banget Kalau sambal kenapa gak boleh? Gak boleh kan lambung sama Oh lambung lagi Iya Jadi emang gak boleh Aku pernah Suami gak ngerti Bener-bener aku nyolek gitu sama tahu Malamnya masuk rumah sakit Oh langsung? Langsung masuk rumah sakit Nyoleknya gini kali Secobek aja Iya Nyoleknya gitu Ini nyolek pake tahu gitu Gret ya Nyoleknya gini Dicocol Harusnya jangan dicolek Kita main games ya Kita main games ya Ini tinggal dijawab Kan kita lagi bicara soal kesehatan Bicara soal makanan juga Berarti pasti banyak dapet informasi Dari ahli gizi Dari dokter juga gitu ya Atau dari teman-teman Nah Dan suka traveling juga kan Katanya kan Karena wisata kuliner Aku mau kasih beberapa Pernyataan Silahkan dijawab Bener atau salah Dikasih waktu ya Waktunya 30 hari Ada waktu gak? Ada banget 30 detik aja ya 30 detik ya waktunya Oke Lece Cantik banget ya Cantik banget ya Aku liat di atas seneng banget Oke Dimulai Siapa sih itu? Ada cantik banget Yang lucu Cepat tapi lucu Pizza dan pasta adalah makanan dari Italia Bener Hewan bertulang belakang disebut Avertebrata Gak tau One Direction terdiri dari 5 pria asal Amerika Bener Ibu kota Thailand adalah Bangkok Iya bener Indonesia terdiri dari 31 provinsi Salah Paus dan lumba-lumba adalah Mamalia Bener Rujak cinggur adalah makanan khas Jawa Timur Bener Amoba berkembang biaya dengan cara melahirkan Bener Jadi hewan bertulang belakang bukan disebut Avertebrata ya Tapi Avertebrata ya Dan One Direction terdiri dari 5 pria asal Amerika Salah Dari Cihanjuang Dari mana sih mereka? Inggris ya? Inggris Anak-anak ABG semua mereka langsung tau loh Tau gak langsungnya One Direction Gak tau Itu loh yang ini loh lagunya Dele mako deleko Dele mako deleko Bukan Yang ini yang Selalu Denganmu Suaramu gak enak banget ya? Bisa? Bisa? Cuma gak enak banget Iya banyak yang bilang sih Cuma perasaan aku enak Emang gak enak beneran ya? Denganmu Selalu Emang gitu? Iya Masa sih iya? Selalu Di mana Pak? Selalu Denganmu Selalu Denganmu Enggak Yoi 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 Emang gitu? Rasa enggak? Kayak gitu Kayak Sudahlah Mbak Tetap aja Walaupun kau bilang suaraku kurang asik Aku kasih ole-ole Sudah pernah punya kaos ini belum? Belum pernah Ini Ini Bang Ya iya pasti kepakai Kalau ini pasti kepakai Ini pas tau gak? Ini dibikin custom made Buatmu Ini buat dipakai di rumah aja Untuk boboan ya Untuk olahraga ini Untuk olahraga Betul banget Untuk olahraga Makasih Mbak Yunong Semoga Cepat sehat lagi Iya makasih Semoga punya keberanian untuk Operasi Secepatnya Kita ketemu lagi di Keluarga masa kini ya Kemarin kita setting bareng ya Nyebelin loh perannya loh Kalau belum lihat Rugi banget Nyebelin banget loh Mbak disitu Berantem sama ibu aku ya Berantem sama Mbak Miriam Tapi lucu banget Lucu aku seneng Jangan terlalu lucu Aku takut kerjaan aku Aku didepak Terus jadi itu tetap Aku takut banget Terus jadi istrinya Mas Farhan Berubah tiba-tiba Thank you Mbak Yunong Terima kasih Salam salam untuk suami Salam untuk keluarga Dan teman-teman masih ada Kamu yang lain Tetap disinilah Di acara ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih